Polisi tangkap 10 pelaku pencurian sepeda motor yang kerap beraksi di Ponorogo. Empat diantaranya terpaksa ditembak kakinya lantaran berusaha kabur saat akan ditangkap. Inilah 10 pelaku pencurian sepeda motor yang berhasil ditangkap tim buser Pores Ponorogo. Mereka ini adalah satu komplotan asal pasuruan yang kerap beraksi di wilayah Ponorogo dan sekitarnya. Dari para tersangka, polisi amankan sejumlah barang bukti. Seperti kunci T, senjata tajam yang digunakan para tersangka, serta sejumlah motor yang merupakan hasil curian. Dari pasuruan. Ini memang sudah memasuki wilayah Jawa Timur? Ya, jadi masuk ke wilayah Ponorogo itu mempergunakan dua unit kendaraan roda empat. Dimana untuk masing-masing kendaraan itu lima orang. Dia melakukan modus operandinya itu mobil-link. Di situ kira-kira ada kendaraan yang dipangkat, memungkinkan dia langsung beraksi. Dari pengidikan sementara, para pelaku biasanya menjual hasil curianya ke wilayah Wonogiri, Jawa Tengah. Kini polisi masih mengejar dua tersangka lain yang melarikan diri saat hendak ditangkap. Hendras Raka Setiawan melaporkan untuk NET. Oh, dia kata teh? Dia kata teh. Oh, dia kata teh.